Berada di kaki gunung Semeru, lumajang tak cuma kaya akan hasil pertanian. Hewan ternak pun beranak-pinak karena ketersediaan pakan yang melimpah ruah. Salah satu hewan unggulan di sini adalah gambing sendorong. Apa saja kelebihannya? Berikut potret Jawa Timur untuk Anda. Di apit gunung Semeru, Bromo dan juga gunung Lemongan, lumajang adalah wilayah dataran subur dengan aliran air yang melimpah. Tak cuma hasil pertanian, lumajang adalah penghasil kambing terbesar di Jawa Timur. Tak cuma itu, spesies kambing asal lumajang telah diakui punya beragam kelebihan. Yap, perkenalkan. Ini dia kambing Etawa khas sendorong lumajang. Capek ternyata ya jadi penggembala kambing. Apalagi kalau kambingnya itu segede ini. Kambing Etawa sendorong merupakan persilangan antara kambing jenis Etawa yang berasal dari Jamnabari India dengan kambing jenis menggolo yang ada di kawasan sendorong. Berwarna putih tanpa tanduk, pastu tubuh kambing lebih panjang dan tinggi dari kambing pada umumnya. Tak jarang, karena ukurannya yang super besar, Etawa sendorong kerap memenangi berbagai kontes kambing. Bentuk sendiri, saya sendiri asalnya itu. Mula-mula ikut kontes, pertama itu ikut kontes di Kabupaten Lumajang, langsung bawa satu, langsung dapat nomor satu waktu itu. Tak sekedar komoditas kontes, kambing sendorong juga punya manfaat lain. Salah satunya adalah susu kambing sendorong. Oke, ini udah kambingnya. Emang udah waktu yang diperan ini susunya. Nah ini sekarang saya sama Pak Saiful waktunya untuk merah susu kambing sendorong. Kira-kira ada bedanya enggak ya sama merah susu sapi? Kita lihat lagi. Kambing sendorong memiliki bentuk ambing serupa dengan ambing sapi. Mempunyai kantung kapur yang kuat, hal ini memberikan ketahanan serta produk yang maksimal saat kambing diperah. Diperah tiap pagi dan sore, satu kambing bisa menghasilkan satu setengah liter susu tiap harinya. Sebelum memerah susu kambing, kandang haruslah bersih. Tentu makandang. Kantung susu kambing juga harus steril agar susu yang dihasilkan tidak berbau. Jadi supaya susu kambing yang sudah diperah nanti tidak beraroma khas kambing ya Pak yang enggak langu gitu, caranya itu tadi. Kita harus bersihkan dulu pakai air untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di bagian apanya ini Pak? Ambing. Ambing dan puting. Ambing dan putingnya setelah udah bersih baru dilap sampai kering. Nah itu abis itu nanti baru kita perah ya Pak ya. Nah sekarang waktunya saya belajar memerah susu kambing. Ini yang apa? Oh gitu. Jadi caranya itu unik ya dijepit dulu di bagian jempolnya untuk menghindari susunya kembali ke atas. Habis itu baru deh ngikutin jari-jari yang lainnya untuk merah. Ini caranya. Aduh ya ampun. Maaf ya Ambing. Oh sakit, sakit, sakit. Sedikit tips dari Pak Saiful. Kita harus perhatikan kaki kambing saat memerah susu. Hal ini karena kambing kerap berontak karena risih usai melahirkan. Ini kalau misalkan kita lihat kambingnya diem aja waktu saya perah itu tandanya dia gak kesakitan. Dan cara saya gunakan itu juga bener gitu. Biasanya kalau kambing-kambing yang dia banyak pergerakan gak nyaman itu yang baru melahirkan ya Pak ya. Belum pernah diperah. Itu dia biasanya risih geli kalau dipegang. Susu kambing sendulo punya beragam manfaat bagi kesehatan. Selain menyehatkan tubuh, susu kambing ini kalau sebagai obat ya, dia orang yang punya penyakit asma, ini sangat cocok untuk minum susu kambing. Terus yang kedua, susu kambing ini bisa untuk menciptakan kekebalan tubuh terhadap penyakit. Ini yang terpenting. Jadi orang sering minum susu kambing, ini akan sekali jarang sakit. Asik memerah susu kambing, Pak Saiful meminta saya untuk nyobain susu kambing yang baru saja diperah. Oke, siap. Saya coba, terima tantangannya Bapak ya. Tadi saya udah merah, terus sekarang waktunya saya untuk minum susunya. Sejap pun mentah, tapi saya mau cobain deh. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi aromanya sih gak amis siapa yang gak baui ya. Mudah-mudahan rasanya juga enak. Bismillahirrahim. Enak. Enggak berasa aroma kambingnya, Pak. Enak banget ini, seger lagi. Susu segar yang diperah punya sifat penyerap bau. Jadi, jika kandang kotor dan berbau, susu yang dihasilkan akan bau. Namun, jika kandang bersih, susu yang dihasilkan bebas dari bau. Selain susu segar, beragam varian produk bisa dihasilkan dari susu kambing. Daerah sini sebenarnya sudah mulai terkenal dengan produksi susu kambing itu sejak sekitar 5 tahun terakhir ya. Sampai hari ini produksi di satu kecamatan itu sekitar 20 ribu liter per bulan. Nah, dari jumlah itu ternyata tidak ada satupun peternak yang bisa mengolah. Jadi, semuanya menjual susunya mentah. Nah, kami di keluarga ini punya ide untuk pertama kali mengolah dan mengurangi penjualan yang mentah. Sehingga nanti ketika kita beri nilai tambah, akan ada nilai jual yang naik. Beberapa produk olahan yang bisa dihasilkan dari susu kambing adalah yoghurt dan juga kefir. Awalnya, susu dimasak terlebih dahulu dengan cara pasteurisasi, yaitu untuk menghilangkan bakteri yang merugikan. Ini dia susu yang tadi baru saja selesai dipasteurisasi. Setelah didiamkan, lalu diberikan bibit, yang namanya bibit yoghurt ya mas ya. Dijamkan selama 8 jam, sampai akhirnya sudah jadi. Baru, di situ dikasih rasa-rasa, kayak ini masih ya rasa nanas ya. Kayak ini anggur, dan juga masih banyak merasa kuasawannya. Setelah dikemas, yoghurt-yoghurt ini lalu disimpan ke dalam pendingin sebelum akhirnya dipasarkan. Selain yoghurt, susu kambing juga bisa diolah menjadi masker wajah dan juga sabun. Beragam keunggulan yang dimiliki kambing sumburo menjadikannya prima donang bagi peternak lima jam. Anesia Rosa, Hadi Santoso, laporkan untuk NET.